Sebelumnya kita sudah mengenal sum dinamis yang dapat menjumlahkan dengan otomatis pada kolom yang berbeda. Tapi bagaimana jika kita ingin menjumlahkan pada kolom yang sama? Sebelum masuk penjelasan, untuk suara, diserahkan ke Google. Baiklah Apri, untuk suara saya ambil alih. Rumus logika yang digunakan adalah pencarian pada sel yang kosong. Untuk itu pastikan menambahkan satu sel kosong di atas tabel yang akan dihitung. Sama dengan sel E2 hingga E2, bernilai kosong. Akan dikalikan dengan row yang berada di bawahnya. Buat absolute salah satu sel, dengan menekan tombol F4. Lalu cari nilai max dari rank tersebut. Untuk mengembalikan nilai rank-nya, kita gunakan rumus sum product. Maka pada sel kosong, akan menghasilkan satu row, di bawah sel kosong sebelumnya, atau sel yang akan dijumlahkan. Maka kita buat rentang dinamisnya, dengan rumus indirect. Lalu rang dinamis tersebut kita jumlahkan. Dan ambil rumus yang sejajar dengan F6, atau sel pertama yang akan ditotalkan. Lalu blok daerah yang akan ditotalkan. Tekan Ctrl G pada keyboard, ambil special, dan pilih blank. Maka setiap sel yang kosong akan di blok otomatis. Lalu pas tekan rumus tersebut, dan tekan Ctrl Enter. Maka akan terbentuk, rumus sum dinamis pada satu kolom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!